Halo assalamualaikum selamat siang teman-teman kebetulan di hari minggu lagi santai free dari bersepeda muter-muter sekarang mampir ke 7-eleven sambil makan lapar sarapan timbal jadi gini untuk kali ini saya akan jawab ya pertanyaan teman-teman yang dulu banyak menanyakan bahwa kerja apakah di Korea adanya sektor apa saja baik untuk kali ini saya akan jelaskan beberapa sektor yang teman-teman biasa kerja yang pertama itu ada di sektor manufaktur manufaktur kalau dari Indonesia biasanya menggunakan bisa E9 ataupun E7 ya manufaktur berikut seperti pabrik mungkin produksi yang pembuatan otomotif ataupun sektor elektronik parser kapalan itu termasuk segi manufaktur yang kedua itu pising pising itu ada yang di kapal untuk pencari ikannya stroll segala macam ada juga yang termasuk ditambah-tambah dan bahkan sampai di budidaya ikan di laut dan budidaya rumput laut serta teman-teman untuk yang di daerahnya untuk packing perikanan itu masih masuk dalam kategori fising yang ketiga kalian bisa kerja di sektor pertanian tapi sektor pertanian ada segmen tertentu yang tidak bisa kerja kalau di sektor pertanian ini biasanya di musim panas udah bisa untuk panen-panen ya nanti setelah panen musim panas itu biasanya nanti musim tanam juga nah panen ini kebanyakan kalau musim ini kentang terus bawang begitu ya Kalaupun ada di musim gugur biasanya di buah itu kalau di musim dingin di bulan 14 12 dan bulan 1 biasanya itu libur jadi ada segmen dalam bulan 1 tahun tiga bulan untuk libur pertanian jadi teman-teman bisa dipilih sektor mana saja tapi biasa yang pada umumnya itu adalah servicing dan manufaktur Bagaimana caranya dulu sudah pernah saya upload di video yang sebelumnya untuk proses kerja ke Korea tahun 2023 Bagaimana caranya kalian bisa cek di websitenya PP2 ini jadi teman-teman enggak perlu khawatir kalau sudah tiba di korea pun kalian pekerjaan yang sangat banyak bisa memilih dan beberapa kesempatan itu menghasilkan gaji yang sangat luar biasa dan sekarang WMR di korea itu kalau dirubiakan perhari sudah sangat menggirukan bagi kita untuk sekelas kita PMI baik teman-teman mungkin hanya itu yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih